hai 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 teman-teman bos bosku jangan lupa tengok ini channel masak lintang pukang ya Hai 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 bos bosku teman-teman semua kita jumpa lagi ya harap teman-teman teman-teman bosku sihat hari ini oke mau memasak satu akan sambal dan bilis dimakan bersama dengan nasi pul kita tengoklah teman-teman biasa kita makan nanti sambal ikan bilis sama dengan nasi lemak teman-teman bos bosku sekalian kita punya sambal ikan bilis super simple nih idea kita sempena dengan perintah pergerakan nih macam-macam media kita boleh timbul teman-teman kita buat hari ini kita buat sambal ikan bilis lah kita punya rempah-rempah nih teman-teman nih yang nih ikan bilis yang kita tumbuk halus dengan kepala-kepala sekali sambal belacan bawang putih air asam jawa yang nih ikan bilis ikan bilis ni dia punya yang tak hancur lah yang ini teman-teman bosku kita pakai dua bahan saja ni bawang bawang bombe sama itu cili rebus bawang bombe itu cili rebus kita blender ni nanti kita tengok teman-teman apa akan jadi nasib pada cili kering dengan dengan bawang bombe ini teman-teman hari bulan dah jadi bombastik hahaha ni teman-teman bawang bombe sama cili yang kita blender tadi tengok merah menyala oke teman-teman kita panaskan minyak dulu ya teman-teman kita kasih goreng dulu kita ikan bilis dulu yang dikena asingkan nih teman-teman oke teman-teman ikan bilis ini udah rangup ini akan kita angkat nih teman-teman kita magikan bawang putih kita masukkan sambal belacan teman-teman bukan sambal ya belacan lepas itu ikan bilis yang ditunggu halus tadi teman-teman gaul sampai rata sampai dia sebatilah teman-teman blender teman-teman jadi yang kita blender sama dengan bawang bombe tadi oke teman-teman bos bosku kita akan masukkan air asam jawa teman-teman masukkan gula dalam 2 sendok eh 2 sendok lah 2 sudu ataupun orang putih cakap 2 table spoon lepas itu kita masukkan aji no moto dari jepun kita input aji no moto dari jepun teman-teman garam teman-teman ikut gantar kita lah kalau nak masin buku banyak kalau nak pulang masin buku sikit kalau yang serang-serang kita buku garam pun serang-serang juga lah teman-teman oke teman-teman kita punya sambal ikan bilis tadi sudah masak nanti kita nak makan dulu lah tengoklah apa yang apa benda yang kita campurkan nanti kita punya tali juga sudah siap kita makan dengan nih nasi pulut pulut nih kita masuk masuk dalam nih teman-teman kita makan pulut bersama dengan sambal ikan bilis nah tengok nih oh ini teman-teman biasanya kita makan sambal ikan bilis dengan nasi lemak tapi kita makan dengan sulut hmm 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 tuh mantap teman-teman hmm hmm oke teman-teman nah kalau nak coba bolehlah buat kita punya resipi ini eh kita punya menu hari ini pulih sikit kita makan dengan nasi pulut eh nasi pulut oke kita jumpa lagi lain selesai lain guna punya tempat lah kita masak apa benda yang kita nak fikir sebab sekarang ni pintar lockdown ni macam macam dia masak kita timbul dalam teman-teman yang tak pernah resipi yang wujud pun kita wujudkan oke bye jangan lupa teman-teman subscribe dan tekan tombol loncengnya yuk karena subscribe itu free teman-teman tak membayar bye 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 Terima kasih.